Tapi saya tidak bisa, karena saya punya tender Saya punya bisnis, atau saya malas Banyak mereka yang ingin bergabung dengan kita Namun Allah tidak memberikan taufiq Kepada Mereka Sehingga mereka hanya melihat di luar Allah, kenapa aku tidak bisa masuk Kenapa aku tidak bisa bergabung Kenapa aku sibuk Dan sebagainya Maka bersyukurlah kepada Allah Maka keutamaan yang pertama adalah Nazalat alaihi musyakinah Dan yang kedua Orang-orang yang datang disini diliputi Oleh Allah Allah menyayangi mereka Maka barang siapa Yang datang di majlis ini dalam keadaan Rizkinya Pas-pasan Dalam keadaan lapar Bagaimana anak istrinya makan di rumah Ketahuilah Allah akan memudahkan rizkinya Ghasyat humurrahma Rahmah Allah akan meliputinya Yang datang ke masjid ini Meluntut ilmu dan masih Di hatinya sedih Anaknya sakit panas Tidak bisa membeli obat Sabar Maka dengan datang ke masjid ini Allah akan memberikan Solve of problems Allah akan memberikan Dari Pemecahan masalah Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan Yang kedua Allah menurunkan rahmatnya Yang kedua Allah menurunkan rahmatnya Maka orang-orang yang menuntut ilmu Di masjid ini Masuk kepada ibadah Bertakwa kepada Allah Maka janji Allah di dalam Ayat Al-Quran Wa man yatakillah Yaja'allahu makhraja Wa yarzuqahu Min haythu layah Tasiba Maksudnya Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Seperti Alhamdulillah kita menuntut ilmu Bertakwa kepada Allah Karena menuntut ilmu wajib Maka orang-orang yang bertakwa Sekarang yang hadir disini Allah mudahkan Rizkinya Dan dijadikan solve problem Baginya Semua permasalahan dari kemiskinannya Dari anaknya yang sakit Dari istrinya yang sakit Atau dia terlilit hutang Mungkin nanti jika pulang Akan datang debit kolektor yang penuh tato Dan penuh anting Gedar-gedar pintu Eh bayar hutang Aku disuruh oleh Orang yang Kamu mempunyai hutang padanya Maka pulang dari Kajian ini Akan dimudahkan Wasyadhum rahma Karena apa? Kita melaksanakan ketakwaan Dan Allah berfirman tadi Wa maniyatakilah Ya ja'allahu makhraja Allah berikan solve problem Wa yarzuqhu min haythu layah tasiba Dan Allah akan memudahkan Rizkinya kepada kita Diberikan rizki Yang kita tidak bisa menghitung-hitungnya Bukan hitungan kita Tiba-tiba dapet rizki Dari Allah Maka ini faedah yang kedua Faedah yang ketiga Orang-orang yang duduk sekarang Di majlis ilmu ini Kata nabi kita Wahafathumul mala'ika Maka para malaikat Diutus oleh Allah Untuk menghadiri majlis-majlis ilmu Jika seandainya Tidak kesat mata Kita tidak kesat mata Kita akan melihat Sampai atas Para malaikat Malaikat melindungi kita Maka ini Pendalilan yang ketiga Keutamaan menuntut ilmu Di majlis ilmu ini Para malaikat Kalau kita tidak kesat mata Kita melihat Mereka melindungi kita Dan itu tugas mereka Dan mereka Mendapatkan ketentraman Dengan duduk di majlis ilmu Pendalilannya juga Yang lain di hadith Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah S.A.W. Di sayi Al-Bukhari Inallaha Khalaqal malaikat Liahduru Fi majlis ilmu Sungguhnya Allah Menciptakan Para malaikat Yang mempunyai tugas khusus Para malaikat mempunyai tugas Ada yang mencambut nyawa Seperti Jibril Pemimpin para rasul Memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Dan sebagainya Maka disana disebutkan Allah menciptakan Malaikat Fungsinya apa Yahdur Fi majlis ilmu Dia mencari majlis ilmu Maka disebutkan Di dalam hadith Fa'idakana Yamurru ala tarikh Maka malaikat-malaikat Ini mencari Majlis-majlis Dikr Banyak bukan satu Kemudian Satu dari mereka Mencari Mungkin disini Di jalan Garuda ya Di jalan Garuda lewat Wah Ada masjid Al-Hijrah Ada orang-orang Hadir Apa itu Dikatakan oleh Nabi Orang yang pertama Malaikat yang pertama kali Melihat majlis itu Akan mengatakan Halummu Halummu Ilama ahwaju Ilaikum Kemari-kemari Kami dapatkan Majlis ilmu Yang kalian mencarinya Dan membutuhkannya Disini Menjadi pendalilan Bahwa Allah Menciptakan malaikat Khusus Untuk menghadiri Majlis ilmu Untuk apa Apakah untuk mereka itu Menuntut ilmu Beribadah Para malaikat Berbeda dengan kita Tidak diberikan taklif Namun Kata Allah berfirman Mereka tidak pernah Bermaksiat kepada Allah Apa yang Allah perintahkan Diikuti Dan Tidak pernah Capek Mereka bertasbih Siang dan malam Tidak pernah capek Tidak pernah lekang badannya Maka dari dua ayat ini Para malaikat Adalah Makhluk yang Supertaat Kepada Allah Maka Mereka menghadiri Majlis bukan Karena untuk Menuntut ilmu Dan sebagainya Agar diamalkan Tidak Tetapi Diperintah oleh Allah Dan para malaikat Di antara mereka Mengatakan Halummu Aku dapatkan Mari Mari berkumpul disini Kepada yang kalian Butuhkan Majlis ilmu Maka Kembali kepada Hadis tadi Dari faidah yang ketiga Wahafat humul malaikat Dimana malaikat-malaikat Kalau kita kesat mata Mereka akan Berbondong-bondong Mungkin lebih banyak Dari manusia yang hadir Sampai ke langit Mereka menjaga kita Dari Berbagai Perkara-perkara Yang Menjadikan buruk Dari kita Dan yang keempat Dan Allah Akan mengingatnya Yang hadir disini Bapak Fulan Si Fulan Ustadz Fulan Santri Fulan Allah akan menyebut Kebaikan-kebaikan mereka Di atas langit Kenapa di atas langit? Karena Allah berada di atas langit Awas Jangan ada yang berkata Allah Di bumi Allah dimana-mana Dengan kita Itu kesalahan Karena Allah berfirman Ar-Rahman Alal ars istawa Allah bersemayam Di atas arsnya Di atas langit Dan di dalam surat al-mulk Allah berfirman A'amintumangfis sama Tidaklah kamu beriman Dan takut kepada That Allah Yang di atas langit Maka jangan bilang Allah dimana-mana Kita masuk WC Allah ikut ke WC Berarti Allah di WC Yang menjijikan Bau Yang menciptakan kita Seperti itu Itu salah Fatal Maka Kembali kepada masalah Allah akan menyebut Mereka Selalu menyebut mereka Dimana Di langit Dengan siapa Dengan para malaikatnya Maka Allah akan menyebut Si Fulan Si Fulan Ustadz Fulan Santri Fulan Dan sebagainya Allah sebutkan Di majlisnya Bukan di dunia Di langit bersama para malaikat Mana dalil Hadis yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Ida ahabballah Fulanan Yunadi Jibril Faqala Ya Jibril Inni Uhibbu Fulanan Faahbibhu Faahabbahu Jibril Suma Baedadhalik Kala Jibril Li Ahli Sama Ya Ahla Sama Inna Allah Wa Ana Nuhibbu Fulanan Faahbibhu Faahabbuhu Ahla Sama Wa Baedadhalik Mada Ju'ilal Qabul Fil Ard Hadis yang agung ini Hadis Dari Abi Hurairah Yang mana Nabi bersabda Bahwa Allah Jalla Wa Ala Mengatakan Kepada Jibril Jika Allah Mencintai Seseorang Karena dia Hadir di majlis Allah menyebutkan Satu persatu Berkata kepada Jibril Wahai Jibril Aku mencintai Bapak Fulan Aku mencintai Si Santri Fulan Aku mencintai Si Ustad Fulan Karena memberikan kajian Aku mencintai Dan mencintai Dan mencintai Di depan Jibril Tidak ada majlis Di dunia ini Allah dengan Malaikat Di atas langit Semuanya mulia Apa kata Allah Kepada Jibril Ana Ohibbu Fulanan Faahbibhu Maka Wahai Jibril Kamu cintai dia Karena aku mencintai dia Allah mencintai Seorang Diperintahkan Jibril Pun cinta Kepada Orang ini Maka Jibril Pun cinta Tidak cukup Jibril cinta Kepadanya Apa Dia kumandangkan Kepada seluruh Penduduk langit Ya ahlas sama Wahai penduduk Ahlu langit Penduduk langit Inna Allah Yuhibbu Fulanan Faahibbu Allah mencintai Fulan Dan aku disuruh Untuk mencintai Fulan Kata Jibril Maka cintailah Kalian wahai Seluruh Malaikat Maka dicintai Oleh Seluruh Malaikat Maka yang hadir Di majlis ini Dicintai Allah Dicintai Jibril Dicintai oleh Seluruh Malaikat Apakah Enough Cukup Dengan Itu saja Apa setelah itu Waju'ilal Qabul Fil Ar Maka setelah Dia dicintai Oleh Allah Dicintai oleh Jibril Dicintai penduduk Langit Di langit Semua mencintai Dia karena Hadir di majlis Ilm Menguatkan Ilmunya Agar mengamalkan Bagaimana cara Salat Bagaimana cara Berpuasa Bagaimana Bertauhid Kepada Allah Menjauhi Kesirikan Menjauhi Kekufuran Menjauhi Kalimat-kalimat Yang dibenci oleh Allah Maka pelajaran Ini sangat penting Dan agung Di sisi Allah Lalu Kalau sudah Dicintai oleh Allah Dan Malaikat Jibril Dan malaikat Seluruh penduduk Langit Apa setelah itu Waju'ilal Qabul Fil Ar Allah Menjadikan Orang ini Diterima Di muka Bumi Maka Itu melihat Bagaimana Orang-orang yang Alim Orang-orang yang Sering bermajlis Majlis Ilmu Baik dia yang Mengajarkan kebaikan Ataupun Dia menuntut ilmu Seperti yang hadir Disini dari para santri Ataupun para bapak-bapak Yang menuntut ilmu Maka Kita semuanya Bersimbiosis Mutualisme Dalam Mencari kebaikan Maka di dalam Hadis Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Usman Ibn Affan Berkata Rasulullah S.A.W Khairukum Khairukum Man ta'allama Al-Qur'ana Wa'allamah Lihat Lafadnya Sebaik-baiknya Kalian Wahai kaum Muslimin Siapa Dua Jenis Man ta'allama Al-Qur'an Pertama Seperti Bapak-bapak Dan santri-santri Yang hadir Untuk menuntut ilmu Dan yang kedua Wa'allamahu Dan Pemberi ilmu Mudaris Guru Ustadz Sheikh Dan yang lainnya Maka Disini Disebutkan di dalam hadis Sebaik-baiknya Kalian Dua jenis Yang menuntut ilmu Dan yang Mengajari ilmu Maka Simbiosis Mutualisme Saling berbuat Kebaikan Berada di masjid ini Yang mengajar Ustadz Yang mentransfer ilmu Santri-santri Menulis faedah Mendengarkan Dan nanti Diamalkan Dan direkam Dan kita nanti Akan mengirimnya Di youtube Bisa dilihat Di youtube Daripada melihat Di youtube Perkara-perkara Yang membuat Tertawa Perkara-perkara Yang jorok Dan sebagainya Maka Lihatlah video-video Seperti ini Maka Kesimpulannya Allah Jadikan Mereka Orang-orang Yang menuntut ilmu Dan orang-orang Yang mengajari ilmu Semuanya Baik Tidak hanya Yang belajar Baik Tidak hanya Ustadz yang baik Tetapi Keduanya baik Maka Di hadit ini Disebutkan Juhilal Qabul Fil'ar Maka Antum Lihat Banyak Bapak-bapak Yang sering Menuntut ilmu Maka Dia itu Dijadikan Qabul Fil'ar Diterima Di dunia Rizkinya Lancar Orang Menyebutnya Masya Allah Orang Soleh Ada pun Yang memberikan Kajian Maka Dia dengan Good Manner Kebaik Baik Akhlaknya Dan hanya Ucapannya Ucapan Allah Kalau Allah Waqala Rasul Ucapan Rasul Dan Ucapan Allah Tidak ada Ucapan-ucapan Yang keji Maka Allah Melihatnya Maka Maka Orang-orang Melihatnya Masya Allah Ustaz yang Baik Ustaz yang Good Manner Ustaz yang Akhlaknya Baik Ustaz yang Punya Ilmu Ditinggikan Derajatnya Qabul Fil'ar Semua orang Menerimanya Bahkan Jika dia Minta Dinikahkan Dengan putrinya Pun Mungkin Akan Dinikahkan Begitu Al-Muhim Inilah Dari Keutamaan Yang kami Sebutkan Dari Empat Keutamaan Orang-orang Yang Hadir Di Majelis Dari Penjelasan Hadis Kembali Kepada Hadis Yang datang Dari Tiga Sahabat Tadi Maka Faidah Tadi Yang pertama Bahwa Majelis Ilmu Disebutkan Oleh Nabi Sebagai Riyadul Jannah Taman Taman Surga The Big Question Pertanyaan Besar Kenapa Disebutkan Taman Taman Surga Kenapa Ada Embel Embel Taman Taman Surga Bukan Taman Taman Gitu Biasa Tapi Taman Taman Surga Ini Menunjukkan Perkara Yang Agung Apa Itu Bahwa Ilmu Yang